Intro Berbicara Piala Dunia U20 2021 Binger milik persebaya Surabaya, Mohamad Subriyadi Memiliki peluang besar untuk tampil sebagai salah satu pemain terbaik dalam ajang bergensi tersebut Intro Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami yang berkalian Tidak ketinggalan update terbaru sementara sepuluh bulan tanah air Khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya, jika kita berbicara tentang Piala Dunia U20 2021 Binger milik persebaya Surabaya, Mohamad Subriyadi jelas memiliki peluang yang sangat besar Untuk tampil sebagai salah satu pemain terbaik dalam ajang paling bergensi itu Akan tetapi sepertinya sangat sulit bagi pemain kelahiran Surabaya 23 Mei 2002 itu untuk meraih perhatian dunia Pasalnya, dalam ajang Piala Dunia U20 2021 nanti akan hadir sederet pemain-pemain bintang dunia Nah, salah satu pemain yang bakal menyediakan berat Mohamad Subriyadi tidak lain adalah Winger milik Arsenal FC, Bukayo Saka Pemain keturunan Nigeria Inggris itu bisa dibilang punya statistik yang jauh lebih baik dari apa yang Supriyadi miliki Kalian tidak percaya? Berikut daftarnya Aduh statistik antara Mohamad Subriyadi vs Bukayo Saka Dimulai dari Gaps kedua pemain di Timnas U19 Dimana Subriyadi sejauh ini baru memainkan 7 laga resmi bersama Timnas U19 Indonesia Sedangkan Bukayo Saka sudah memainkan 10 pertandingan Seperti yang dikutip dari transformacro.com 13 Mei 2020 Selanjutnya, penampilan kedua pemain di Lever Globe Dimana Bukayo Saka musim ini sudah memainkan 18 pertandingan bersama Arsenal FC di Premier League Sedangkan Subriyadi baru memainkan 2 pertandingan untuk Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia Berbicara multi posisi nih guys Supriyadi sejauh ini hanya bisa bermain sebagai penyerang sayap kiri atau left finger Sedangkan Bukayo Saka sangat pandai memainkan 3 posisi sekaligus Yakni penyerang sayap kiri atau left finger Gelendang sayap kiri left midfinder dan back kiri left back Next, ada market value atau harga pasar kedua pemain yang berbeda sangat jauh Bagaimana Bukayo Saka saat ini dibanderol dengan harga 2 juta euro atau sekitar 32,2 miliar rupiah Sedangkan Supriyadi cuma berbanderol 74 ribu euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah Namun meski Supriyadi kalah dari 4 faktor diatas Untuk faktor yang terakhir ini pemain berpostur tubuh 169 cm itu sedikit unggul Ya, berbicara produktivitas gol untuk timnas Supriyadi sukses mencetak 5 gol dari 7 laga Sedangkan Bukayo Saka hanya bisa mencetak 4 gol dari 10 pertandingan So, menarik tentunya untuk kita tunggu penampilan beberapa main saya melincah di Biala Dunia U20 2021 nanti Akan tetapi kini yang menjadi pertanyaan adalah Apakah pelatih timnas Indonesia U16 Sintayong bakal memasukkan nama Muhammad Supriyadi Kedalam line up timnas Indonesia Di ajang bergengsi Biala Dunia U20 2021 nanti